Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai pertemuan Setia Novanto dengan Wakil Presiden Yusuf Kala, kami sudah bergabung bersama rekan kami, ada Laila Zahra, langsung dari kantor Wakil Presiden. Laila, apa maksud dari pertemuan Setia Novanto dengan Wakil Presiden hari ini? Ya, Zakia, Ketua DPR Setia Novanto melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Yusuf Kala di kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta sore ini. Pertemuan berlangsung tertutup kurang dari satu jam. Usai pertemuan, Setia Novanto menjelaskan kepada wartawan maksud kedatangannya menemui Yusuf Kala adalah untuk mengantarkan undangan pernikahan dari anaknya dan membahas kesalahan Partai Golkar. Namun dia tidak menampik bahwa kedatangannya menemui Yusuf Kala juga sekaligus untuk mengklarifikasi terkait dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala oleh salah satu yang diduga anggota DPR terkait permintaan saham PT Freeport dan pengerjaan proyek pembangkit listrik di Papua. Setia mengakui, mengklarifikasi langsung kepada Yusuf Kala terkait hal ini bahwa sebagai kader Golkar yang dipercaya memimpin DPR, Setia tidak pernah membawa nama Presiden ataupun Wakil Presiden untuk kepentingan yang lebih jauh. Setia mengklaim sebagai pemimpin DPR, dia selalu melakukan yang terbaik untuk kepentingan kita dan negara. Terkait penanganan proyek pembangkit listrik di Papua, Setia mengatakan dirinya ingin berjuang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Papua agar lebih baik diklarifikasi apakah Setia pernah melakukan pertemuan dengan pihak Freeport, Setia enggak menjawabnya. Diklarifikasi juga oleh wartawan terkait laporan yang dilakukan oleh Menteri ASDM Sudirman Said hari ini ke Mahkamah Kehormatan DPR apakah ada nama Setia Novanto yang dalam laporan tersebut, Setia hanya mengatakan mengetahui hal tersebut dari media, Setia belum melihat langsung apa isi dari laporan tersebut. Demikian, Zakia. Baik, terima kasih Layla Zahra atas informasinya.